Jalan pintas sering merupakan jebakan Batman. Dalam jangka pendek, jalan pintas selalu lebih enak dan menguntungkan. Tidak ada yang akan mau lewat jalan pintas bila ternyata jalan tersebut tidak lebih membuat nyaman. Baik dalam arti jalan lebih lancar atau waktu tempuh yang lebih pendek. Sayangnya dalam jangka panjang, kebiasaan melewati jalan pintas bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, di luar masalah transportasi, banyak dari kita yang senang memanfaatkan jalan pintas tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam hal mengkonsumsi makanan olahan pabrik atau ultra proses. Makanan olahan pabrik seperti mie instant, nugget, sosis, dan sedisinya harganya relatif murah dan rasanya enak. Daripada susah-susah bikin ayam goreng secara tradisional, lebih gampang, lebih enak, dan lebih murah menggoreng nugget atau bikin mie instant. Hanya saja ternyata, kebiasaan mengkonsumsi makanan olahan pabrik atau ultra proses dalam jangka panjang bisa bernampak buruk terhadap kesehatan tubuh kita. Penyakit jantung, kanker, dan diabetes adalah penyakit-penyakit mematikan yang bisa diakibatkan karena kebiasaan mengkonsumsi makanan olahan pabrik dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi dua kali dalam seminggu. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena dukungan Bapak, Ibu, teman-teman semua sangat kami perlukan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Apa itu makanan ultra olahan atau makanan olahan pabrik? Pada dasarnya ada tiga tahap pengolahan makanan. Tahap pertama adalah pemrosesan upaya memastikan bahwa makanan dapat dimakan. Seperti memanen biji-bijian, mengupas kacang, dan menyelim beli ayam. Semuanya dianggap sebagai pemrosesan utama. Makanan yang baru melalui tahap pengolahan ini seringkali masih dianggap sebagai makanan utuh atau alami. Dua, langkah-langkah sekender membuat produk yang lebih kompleks. Jadi di proses ini termasuk memasak, membekukan, dan mengalengkan. Tahap ketiga adalah makanan ultra proses yang melewati tahap ketika produsen menyuntikkan rasa, menambahkan gula, lemak, dan pengawet kimia lainnya. Makanan ultra olahan adalah makanan yang telah diubah dari keadaan alaminya. Kebanyakan makanan olahan pabrik mendapat banyak bahan tambahan seperti gula, garam, lemak, dan pewarna atau pengawet buatan. Makanan tersebut sebagian besar terbuat dari zat yang diekstrak dari makanan seperti lemak, pati, gula tambahan, dan lemak terhidrogenasi. Makanan tersebut mungkin juga mengandung zat aditif seperti warna dan rasa buatan atau stabilisator. Contohnya, minuman ringan berkarbonasi manis atau gurih, makanan ringan kemasan, coklat, permen, kembang gula, es krim, roti dan roti kemasan, margarin, dan lainnya, kue kering atau biskuit, kue dan campuran kue. Serial untuk sarapan pagi dan bar energi, unggas dan ikan nugget, sosis, burger, hotdog, dan produk daging yang dibentuk kembali. Sob bubuk instant yang dikemas, mie instant, dan makanan penutup. Menurut sebagian penelitian yang diterbitkan di The BMG, makanan ultraolahan, pabrik adalah sumber utama atau hampir 58 persen, kalori yang dimakan di Amerika Serikat, dan menyumbang hampir 90 persen energi yang didapatkan dari gula tambahan. Di Indonesia, angkanya mungkin tidak terlalu berbeda. Konsumsi mie instant di Indonesia sebanyak 12,6 miliar porsi pada tahun 2020. Jumlah itu meningkat 120 juta porsi atau 0,96 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Melansir data dari Statista, jumlah tersebut merupakan yang terbesar kedua di dunia. Urutan pertama masih ditemati oleh Tiongkok, yang mengkonsumsi mie instantnya mencapai 46,3 miliar porsi pada tahun lalu. Besarnya konsumsi mie instant di Indonesia terjadi karena menyasar semua kelas ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rumah tangga menengah atas, yaitu yang pengeluarannya di atas 5 juta hingga 10 juta per bulan, memiliki proporsi terbesar dalam mengkonsumsi mie instant di Indonesia, yaitu 96 persen. Mie instant semakin populer akibat muncul berbagai varian cara memasaknya di pasaran. Banyak masyarakat yang mengkreasikan mie instant menjadi beragam sajian. Makanan olahan lain seperti nugget dan lain-lain, banyak jujual di jalanan di kota-kota di Indonesia. Bagaimana makanan olahan memengaruhi kesehatan kita? Selama dua kada terakhir, kegemukan pada anak terus meningkat. Sekitar 20 persen anak-anak berusia 2 tahun hingga 19 tahun, sekarang dianggap megegemukan. Banyak tren masyarakat telah berkontribusi terhadap kenaikan ini, termasuk pengurangan aktivitas fisik dan perubahan pola makan. Penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa makanan ultraolahan atau olahan pabrik dapat secara langsung berkontribusi pada penambahan berat badan. Makanan ini mengandung bahan-bahan yang jarang ditemukan dalam masakan rumahan, seperti sirup jagung fructosa tinggi, zat penyedap, dan pengelmulsi. Dalam membuatnya membutuhkan metode industri, seperti pembentukan bertekanakan tinggi dan perubahan kimia. Fructosa adalah jenis gula yang umum dalam makanan Amerika. Sumber utama fructosa adalah sirup jagung fructosa tinggi atau high fructosa corn syrup, pengganti gula tebu yang murah, yang diperkenalkan pada tahun 1970-an. Sekarang digunakan untuk mempermanis berbagai makanan, termasuk soda, permen, makanan yang dipanggang, dan serial. Studi telah menghubungkan konsumsi berlebihan dari sirup jagung fructosa tinggi tersebut dan gula tambahan lainnya dengan masalah kesehatan seperti kekemukan, diabetes, dan penyakit jantung. Studi lain menunjukkan bahwa fructosa tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit hati berlemak non-alkohol atau non-alkohol fatty liver disease, di mana terlalu banyak lemak disimpan dalam sel hati. Penyakit hati berlemak dapat menyebabkan peradangan hati dan kerusakan hati, mengakibatkan penyakit yang lebih agresif, yang disebut steatohepatitis non-alkohol. Steatohepatitis non-alkohol dapat berkembang menjadi jaringan parut pada hati atau cirosis, keanggar hati, dan gagal hati. Mereka yang mengkonsumsi lebih banyak makanan olahan memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung koroner, dan penyakit cerebrovaskuler. Makan-makanan yang sehat dapat membantu menurunkan risiko penyakit tertentu dan menjaga berat badan yang sehat. Menu makanan yang sehat terdiri dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan produk susu bebas lemak atau rendah lemak. Ini juga termasuk daging tanpa lemak, unggas, ikan, kacang-kacangan, telur, dan kacang-kacangan lain. Diet sehat membatasi lemak jenuh dan lemak trans, natrium, dan gula tambahan. Diet ini juga memakai makanan olahan dalam jumlah yang minimal. Demikian pembahasan kita tentang jebakan batman, yaitu makanan ultra-proses atau makanan olahan pabrik. Yang sekarang akhir-akhir ini semakin banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak dan harganya yang relatif murah. Namun secara nutrisi dinilai kurang baik karena tinggi garam namun rendah fiber atau serat dan nutrisi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.